Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Jumpa lagi dengan bunda dan yanda subuh ini Karena bunda dan yanda subuh ini pergi setelah sahur Kami pergi untuk memberikan nasi campur dan nasi kuning malam Untuk mas Aldi sarapan pagi ini Karena ini bulan puasa takutnya tidak ada orang jualan sarapan nanti Yanda sudah sampai di tempat orang yang jualan ya bunda Yaitu di daerah Gunung Malang Kalau puasa begini bunda banyak orang jualan 24 jam Jadi kami tadi berinisiatif mencarikannya setelah sahur Agar mas Aldi nanti pagi bangun dia ada sarapan dan makan siangnya Ini anda masih membeli di daerah Gunung Malang ya bunda Banyak juga yang antri membeli disini Terutama anak-anak muda ya bunda Mereka sering membeli malam hari atau subuh Karena mereka itu tadi malam kan malam minggu Mereka kadang berkumpul-kumpul dengan temannya Kemudian sebelum pulang mereka membeli Nah bunda dari membeli makanan tadi di Gunung Malang Dan kami menuju ke arah kelandasan Karena bunda dan Yanda ingin melihat situasi Atau suasana awal puasa ini di subuh ini ya bunda Ini masih jam setengah lima Karena Apa namanya Kami tadi perginya jam 4 Nah bunda inilah suasananya Suasana balikpapan subuh hari Hari puasa pertama Di kota balikpapan Pukul empat lebih Masih sepi Suasananya masih sepi Sudah mendekati setengah lima Bunda ini tadi Dari Membelikan Nasi kuning malam Untuk Mas Aldi Karena Yanda dan Bunda insya Allah puasa Jadi Mas Aldi sudah dibelikan Jam 4 Kami setelah sahur Pergi untuk membelikan Makanan Mas Aldi nanti Karena Mas Aldi ini Repotnya nanti Kalau pulang puasa Tidak seperti hari biasa kan Khawatirin nanti Tidak ada orang yang jual Nasi kuning Atau pecel Di pagi hari Jadi Yanda dan Bunda berinisiatif Membelikannya Subuh ini Yaitu jempa Dari rumah tadi Nah ini kami Masih sepi Biasanya Kalau puasa Subuh begini Banyak anak-anak yang berjalan-jalan Setelah sahur Tapi ini karena hari pertama Mungkin Belum ya Bunda Inilah suasana Pemandangan Di depan Gedung Wali kota Tadi Suasana Kota Balikpapan Daerah Gunung Malang Sampai Kelandasan Dan sampai Melawai Di subuh hari Nah Anak-anak Di daerah sini Ada yang menyanyi-nyanyi Dia bilang puasa Kalau siang makan siang Orang buka ikut buka Anak-anak Banyak lampu-lampu Yang Dipadamkan Dari malam Sampai Subuh Ya Bunda Berbeda Suasana Jika Di atas Maghrib Semua lampu Menyala dengan Terang Nah Bunda Pagi ini Suasananya sejuk Bunda Membuka Kaca Mobil Dan kami Menikmati Angin subuh Ya Anginnya Alami Ini kami Sudah Melewati Monumen Monumen itu Kelihatan Sepi ya Bunda Dan gelap Karena tidak diberi lampu Beda suasananya Dengan siang hari Kami sudah melewati Pantai Polda juga Ini adalah Suasana Kota Balikpapan Arah Menuju Melawai Atau Lapangan Merdeka Dulu ya Bunda Ini arah menuju Ke Lapangan Merdeka Dan Melawai Ini Di sebelah Sisi kiri ya Bunda Karena Bunda kan duduk Sebelah kiri Jadi kami Ini Pemandangan Yang Bunda Tampilkan Adalah Suasana Tampak Sebelah kiri ya Bunda Tampak kiri Dari Arah kami Menuju Ke Lapangan Merdeka Dan Melawai Ini Bunda Memposting Daerah Yang Tampak Kesamping Kiri Dari Jalan Nah Ini Bunda Banyak bagian Yang Gelap Yaitu Bagian di bawah Pohon-pohon Di sini banyak Pohon-pohon Perindang Pohon-pohon Perindang Yang menangkap Polusi Polusi udara Membuat Daerah sini Sejuk Dan Asri Dan Juga Banyak Oksigen Ini Pohon-pohon Perindangnya Bisa disebut juga Hutan Buatan ya Bunda Karena kan Sengaja Sudah ditanam Di dalam Kota Di lingkungan Tempat tinggal Penduduk Juga Disini kan Banyak Perumahan Pertamina Juga ya Bunda Nah Nah ini Bunda Sejuk Sekali Dingin Terasa Anginnya Karena Bunda Buka full Jendelanya Ini sudah Diseberang Lapangan Merdeka Ini Bunda Di ujung Di ujung-ujung Sana itu Ada perumahan Untuk Yang di pinggir Pantai itu Bunda Itu milik perusahaan Entah punya Punya Pertamina Atau punya Perusahaan lain Ya Bunda Tidak tahu Karena kan Tidak untuk umum Kesitu Nah Bunda Kami Sudah Mendekati Daerah Melawai Ini karena Sisi kiri ya Bunda Sisi sebelah kiri Ini Bunda Terus Bersama Anda Lakukan Perjalanan Menuju Ke Arah Melawai Inilah Bunda Suasana Di subuh hari Dengan udara Yang sejuk Dengan Suasana Yang masih Setengah gelap Ini Bunda Mengambil Pemandangan Situasi Daerah Lapangan Merdeka Sampai Melawai Di Subuh hari Di Puasa Pertama Bulan April Tanggal Tiga Hari Minggu Tahun 2022 Bunda Nah ini Kalau malam Bunda ya Disini Tempat Pusat Kuliner Kuliner Dari Sore Sampai Malam Tetapi Ini Subuh Ini Sepi Bundanya Sudah 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 Pulang Pada Para Pedagang Jadi Suasananya Sepi Dan Gelap Pusat Kuliner Malam Di Balik Papan Ini Bunda Tempat Berkumpulnya Keluarga Anak Anak Muda Itu Suasana Pantainya Bunda Pantainya Malam Hari Gelap Ya Bunda Masih Ada Lampu Lampu Dari Kejauhan Saja Bantainya Nah Kita Akan Belok Bunda Kita Belok Di Ujung Sini Kita Akan Melihat Suasana Bunda Akan Memposting Suasana Atau Keadaan Lapangan Merdeka Di Subuh Hari Pada Puasa Pertama Hari Ini Nah Bunda Masih Belum Ada Orang Orang Yang Menuju Kesini Ini Kan Hari Minggu Ya Bunda Tapi Masih Subuh Jadi Masih Belum Ada Orang Orang Yang Datang Kesini Tidak Tau Nanti Mungkin Agak Sedang Sedikit Karena Ini Kan Hari Puasa Pertama Kemungkinan Ada Juga Biasanya Orang Yang Jogging Tetapi Ada Juga Yang Tidak Mereka Rata Rata Hanya Berjalan Jalan Saja Mungkin Untuk Menghemat Energi Ya Bunda Kan Kalau Puasa Itu Kita Setelah Saur Memang Tidak Boleh Tidur Juga Jadi Asupan Gizi Yang Kita Makan Itu Untuk Energi Nanti Kita Bekerja Siang Hari Jadi Kita Jangan Langsung Tidur Dan Kita Kalau Bisa Sampai Selesai Subuh Nanti Mungkin Kalau Tidur Sekitar Jam Pulau Keatas Mungkin Ya Bunda Kalau Yang Tidak Punya Pekerjaan Tapi Yang Punya Pekerjaan Tidak Bisa Inilah Lapangan Merdeka Ya Bunda Ini Suasananya Masih Gelap Tetapi Di Ujung Seberang Sana Ada Perumahan Pertamina Dan Masjid Istiqomah Itu Ada Cahaya Lampunya Apakan Merdeka Di Subuh Hari Di Hari Pertama Puasa Tahun Ini Sepi Lengang Karena Ini Jam Masih Menunjukkan Jam Empat Lewat Berapa Ya Nah Itu Ada Suara Beberapa Orang Yang Duduk Duduk Jam Empat Lewat Empat Puluh Sebentar Lagi Jam Lima Ya Bunda Untuk Menunaikan Ibadah Selat Subuh Jadi Bunda Dan Yang Anda Ini Berjalan-Jalan Dulu Melihat Suasana Kota Balikpapan Seputaran Tadi Dari Arah Gunung Malang Ke Arah Kelandasan Menuju Lapangan Merdeka Dan Melawai Bunda Sejuknya Anginnya Angin Subuh Ya Bunda Alhamdulillah Indah Sekali Dan Ikhlas Sekali Kita Tidak Bisa Merasakan Sejuk Ini Di Siang Hari Atau Sore Karena Sudah Banyak Polusi Karena Kan Kalau Siang Dan Sore Itu Atau Malam Juga Kendaraan Banyak Lewat Ya Bunda Jadi Tidak Bagus Kita Membuka Kaca Mobil Karena Dari Kendaraan Kendaraan Itu Mengeluarkan Asap Asap Polusi Yang Mengandung Gas Gas Beracun Karena Kan Dengan Hawa Yang Panas Dari Kendaraan Itu Mereka Menguapkan Jat Beracun Dari Kenal Pot Yang Bercampur Dengan Udara Yang Kita Hirup Karena Itu Berbahaya Itu Yang Membahayakan Walaupun Tidak Tidak Pandemi Kalau Di Jalan Raya Harus Memakai Masker Karena Untuk Melindungi Paru Paru Kita Dari Polusi Jat Beracun Yang Dikeluarkan Oleh Kenal Pot Kendaraan Baik Motor Maupun Mobil Itu Bunda Karena Setiap Hari Kita Lewat Jalan Dan Sedikit Dari Kita Hirup Nanti Sudah Di Paru Paru Kita Dia Mengendap Seperti Ada Yang Dikandung Oleh Timah Hitam Dari Kenal pot Kendaraan Itu Pembakaran Hasil Pembakaran Dari Oli Dan Segala Macam Itu Yang Sangat Berbahaya Untuk Kesehatan Yang Kita Tidak Sadari Sedikit Demi Sedikit Menumpuk Menjadi Penyakit Yang Akan Membahayakan Beberapa Waktu Berapa Tahun Kedepan Karena Penumpukannya Setiap Hari Sedikit Demi Sedikit Oleh Karena Itu Walaupun Tidak Ada Pandemi Sekalipun Kedepannya Nanti Para Pengendara Itu Harus Menggunakan Masker Jika Di Jalan Raya Untuk Kesehatan Untuk Menjaga Untuk Safety Diri Sendiri Menjaga Kesehatan Jangka Panjang Ya Bunda Jadi Tidak Menumpuk Penyakit Sedikit Demi Sedikit Kita Lebih Baik Menumpuk Uang Sedikit Demi Sedikit Kalau Penyakit Jangan Ditumpuk Sedikit Menabung Penyakit Namanya Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Daerah Rumah Sakit Pertanian Sudah Lewat Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Melewati Gedung Kodam Ya Bunda Kodam Enam Tanjung Pura Kodam Enam Tanjung Pura Kan Berpusat Di Kota Balikpapan Ya Bunda Satu Kodam Itu Terdiri Dari Beberapa Provinsi Bergabung Beberapa Provinsi Komando Daerah Militer Ya Bunda Di Indonesia Ini Memiliki Beberapa Kodam Kalau Di Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Dan Beberapa Provinsi Lain Itu Kodam Kodam Sembilan Mula Warman Ya Bunda Ini Kami Sudah Melewati Daerah Kelandasan Yaitu Diseberang PMI Disini Ada Gedung Gedung Depnaker Dan Dan Beberapa Gedung Lainnya Nih Anak Anak Sudah Mulai Keluaran Bunda Anak Anak Ada Suara Tapi Tidak Kelihatan Oh Itu Diseberang Ada Beberapa Anak Kecil Mendekati Subuh Justru Keluar Rumah Mungkin Ijinnya Mau ke Masjid Itu Namanya Anak Anak Kecil Harus Diarahkan Sudah Mestinya Kalau mau Jalan Mungkin Selat Subuh Dulu Atau Pergi ke Masjid Setelah Selat Subuh Baru Jalan Jalan Kan Anak 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 Itu Bunda Tergantung Orang Tuanya Orang Tuanya Mengarakan Kebaik Menjadi Baik Jika Dibiarkan Diloskan Tidak Beri Pengarahan Yang Benar Ya Repot Kedepannya Akan Susah Diatur Justru Masih Kecil Mudah Mengaturnya Kalau Sudah Dewasa Biar Dia Menjadi Orang Atau Menjadi Pribadi Berahlak Mulia Berahlak Baik Dan Berlaku Terpuji Jika Dari Kecil Diloskan Saja Tidak Diarahkan Yang Baik Tentunya Sudah Dewasanya Menjadi Bumerang Bumerang Itu Tidak Bisa Kita Arahkan Lagi Jika Kita Tegur Dengan Keras Menjadi Berlawanan Menjadi Orang Tua Dan Anak Tidak Harmonis Malah Kadang Kadang Anak Dan Orang Tua Saling Bermusuhan Karena Salah Cara Menegurnya Makanya Kita Mengarahkan Anak Itu Dari Kecil Ya Bunda Ya Kalau Kecil Bisa Dibentar Bisa Ditegur Tetapi Kalau Sudah Besar Merasa Anak Anak Itu Merasa Besar Dan Kuat Kita Tegur Dengan Keras Dia Melawan Dan 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 Kita Sangat Memang Mereka Kecil Sehingga Mereka Mereka Bisa Menghargai Orang Tua Menghormati Orang Tua Menjalankan Agama Dengan Benar Itu Ditanam Dari Kecil Sebagai Orang Tua Tidak Boleh Hanya Memikirkan Diri Sengdiri Saja Tapi Harus Mengarahkan Anak Ke Benar Menjadi Generasi Yang Baik Dan Generasi Yang Dapat Menjadi penerus bangsa jadi anak-anak yang berahlak mulia dan pribadi-pribadi yang beriman bertakwa dan orang-orang pada orang tua ini bunda kita melewati taman bekapai sekarang taman bekapai kelihatan agak kosong ya bunda karena pohon-pohon palem yang sudah tinggi itu ada bulan-bulan lalu itu ditebang dan dirapikan karena musim hujan dan takutnya hujan angin ya bunda takutnya berbahaya karena itu bunda apa namanya pohon palem itu kan tidak bisa lama hidupnya ya bunda kalau sudah mulai tinggi sekali harus dipotong terutama usianya yang sudah lewat daripada sudah mendekati 10 tahun atau lebih harus dipotong karena nanti ujung-ujungnya membahayakan para pengunjung karena pohon palem itu akan mati ujungnya nanti bunda ya tunas atasnya ujung dan lama-lama menjadi lapuk nah itu yang akan membahayakan para pengunjung taman karena kan kita di media sosial itu kita sudah beberapa kali mendengar cerita bahwa pohon palem yang sudah lapuk dan dibiarkan menimpa orang lewat itu di daerah Jawa ya kemudian pohon palem yang tiba-tiba rubuh karena dibiarkan karena pohon palem kan besar ya bunda jadinya sangat berbahaya jika dibiarkan nah inilah bunda taman bekapa yang kita putari tadi dulu disini bunda daya tariknya yaitu adalah di tengah-tengahnya ada air mancur tetapi setelah eksiden orang terpleset dan meninggal disitu bunda jadi tidak dikasih air lagi karena jika air mancurnya itu diaktifkan banyak orang yang suka masuk ke dalam kolam bawahnya itu sekarang itu air mancurnya itu sudah dipagar tinggi dengan pagar stainless tinggi sehingga untuk demi keamanan pengunjung ini bunda kita melewati sekolah bayangkari yang keadaannya masih gelap nah ini bunda kita sudah melewati ini bunda apa namanya purwa ya bunda nah ini bunda kita melewati ini daerah kelandasan ini masjid di komplek purwa purwa adalah polda ya ya polisi apa kepolisian ini bunda kita sampai ke gedung bank mandiri pusat ya bunda ya di kelandasan nah bunda ini adalah ini adalah bank BNI di kelandasan ini kita sudah mau belok ke arah kembali ke arah gunung sari melewati jembatan 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 layang yang menuju ke tadi kita lewat di bawahnya di simpangan belok tadi bunda itu yang menuju ke sualayan hero ya bunda ya ini kita sudah menuju ke gunung sari nah bunda demikianlah perjumpaan kita hari ini terima kasih telah mengikuti kegiatan bunda dan yanda yang melakukan perjalanan di subuh hari untuk ya awalnya membelikan makanan untuk mas aldi nanti pagi dan siang karena bunda dan yanda ini tidak mau masak masak dulu karena yanda banyak juga jahitan dan bunda juga mementingkan untuk menjaga kesehatan untuk banyak beristirahat nah bunda ini kita sudah melewati daerah antasari dan melewati tamannya juga taman minimalis ini masjid di depan gerbang bunda sebelahnya soto queen abdu ini gerbang gerbang menuju ke rumah bunda masjid di gerbang rumah bunda gerbang menuju kampung bunda sebentar lagi sudah subuh selamat 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 Sudah sampai di belakang rumah Bunda dan Yanda Akan Ke rumah dulu Sampai di belakang rumah Dadah Bunda akhiri perjumpaan kita sampai di sini Terima kasih telah mengikuti kegiatan Bunda dan Yanda Di awal puasa hari ini Bunda ucapkan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika selama ini Dalam video konten Bunda dan Yanda Dan Mas Aldi Kami ada salah dan hilaf ya Bunda ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Sampai berjumpa di konten berikutnya Bye-bye